Halo guys, welcome back to my youtube channel mom jessica kurnia Nah ini bumbu-bumbunya Ini ada bawang merah Bawang putih Bawang bombe Bumbu tongseng Tomat, tomat merah Ada serai Juga Jai Ini saya mau masak Tongseng Saya campur gulai Nah ini saya masak gulai udah matang ini ya Ini gulainya Nanti mau saya campurkan Buat kuahnya Tongsengnya Ini sangat lezat sekali Kalau tongseng Dimasaknya sama gulai Rasanya benar-benar juara ini Nah ini Dagingnya Yang sudah saya rebus ya teman-teman Ini sudah saya kasih daun salam sama daun jeruknya Tadi sudah saya masukin semua Ini nanti kita juga pakai resep yang 10-5-10-5-10 Kita rebus mendidih 10 menit Kita diamkan 5 menit atau kita matikan kompornya Kita nyalain lagi kompornya Kita rebus lagi 10 menit Dan kita matikan lagi Kita diamkan 5 menit lagi Setelah itu Nanti yang terakhir Juga kita rebus 10 menit lagi Dan kita diamkan lagi sampai dingin Nanti baru kita potong-potong dagingnya Ini tip Merebus Daging kambing Supaya benar-benar empuk Dan harum Seperti biasa teman-teman Kalau saya menumis Selalu saya kasih blue band sedikit Blue band sama Minyak goreng ya Ini sudah Kebiasaan di keluarga saya Selalu dikasih blue band sedikit Nah ini sudah mulai layu ini Kita aduk-aduk terus Dan kita masukkan Bumbu yang sudah jadi ya Bumbu tongsengnya kita masukkan Kita campurkan Kita masukkan tomatnya Ini jagingnya yang sudah saya potong-potong ya Jaging kambingnya Jagingnya juga saya masukkan sekalian Terus bau yang enak sekali Terus bau yang enak sekali Terus bau yang enak sekali Kita masukkan kubitnya ya Kita masukkan kubitnya ya Ini santan dari kelapa asli ya Saya tidak suka kalau Dari bahan yang sudah jadi Rasanya juga beda Kita tambahkan sedikit Supaya Supaya Kubisnya ini Layu Kita tunggu dulu sampai Kubisnya layu Nah ini sudah mulai layu Saya tambahkan kecap manis Secukupnya ya tergantung selera Kecap manisnya Kecap manisnya Kita tambahkan garam ya Gula Gula Ini penyedap rasanya Dan ini Dan ini gulai Saya sudah masak gulai sedikit ini Ini saya campurkan disini Nah ini jadi Tongseng gulai Soalnya kalau tongseng kambing Itu kuahnya pasti Kuah gulai Kuahnya kuah gulai Kambing Bagi yang suka Pedas Kita tinggal Ngiris Apa Cabainya diiris ya Cabainya diiris-iris aja Cabainya diiris-iris Tadi dimasukkan waktu ditumis Ini saya masaknya selalu tidak pedas Karena saya ada anak-anak kecil Biar mereka juga bisa menikmati masakan saya Biar pada doyan Nah ini sudah selesai Resep Tongseng gulai Dari mom jessica kornia Selamat mencoba ya guys Memasak tongseng gulai ini Rasanya benar-benar nikmat Soalnya kuahnya Langsung dari kuah gulai Jadi Tidak Kita buat sendiri Seperti yang kemarin itu Tidak ada Kuah gulainya Kita tambahkan Merica bubuk ya Secukupnya Tergantung selera kita Dan yang terakhir Kita Kasih Bawang merah goreng Ini kita taburkan begini saja Selesai Terima kasih guys Sudah mengikuti video saya Ini cara Memasak Tongseng gulai kambing Dagingnya empuk dan harum Rasanya juga juara benar-benar enak Karena kita pakai Kuah gulai kambing Sampai jumpa Di vlog-vlog mom jessica kornia Berikutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih